Sepekan berjalan capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun baru mencapai 38%. Padahal sebelumnya, Dinkes mentargetkan akan merampungkan suntik vaksin bagi 58.000 anak selama 2 pekan. Vaksinasi anak dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SD Negeri 5, Pajaran, Kecamatan Suradan. Ratusan anak SD usia 6 hingga 11 tahun antusias mengikuti jalannya vaksinasi. Saat giliran vaksinasi tiba, tidak sedikit dari mereka yang menangis karena takut dengan jarum suntik. Akhirnya, setelah dibantu orang tua dan tim medis, mereka pun berhasil disuntik vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Kawafatimadun Sulis Tio Widiantono menjelaskan, sepekan melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun mencatat capaian vaksinasi anak SD masih rendah atau baru mencapai 38%. Dinas Kesehatan Kawafatimadun telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Setempat untuk mengejar target vaksinasi untuk anak-anak yang rata-rata masih duduk di bangku SD sebanyak 58.000 anak. Targetnya selesai Pak? Selesai sampai dosis kedua nanti akhir bulan Februari, 60 hari. Kita mulai kan 3 Januari, nanti selesai, nanti selesainya kira-kira akhir Februari, 60 hari pokoknya. Sasarannya berapa seseorang? Berapa ribu? Targetnya dari pusat itu kita ada 58.000 itu sekitar. Pak, sudah berapa persen sih Pak vaksinasi Pak? Untuk yang umum masyarakat? Yang umum itu kalau menurut KTP kita sudah 88%. Itu dosis pertama? Dosis pertama, dosis keduanya sekitar 68%. Umum loh itu ya. Kalau yang lansia? Kalau lansia itu sudah, yang dosis pertama itu sudah 70%, 72%, yang dosis kedua 51%. Jadi sudah bisa untuk PTN. Dari data dinas kesehatan, vaksinasi bagi masyarakat umum dewasa dosis pertama telah mencapai 88% dan dosis kedua saat ini mencapai 68%. Sedangkan vaksinasi untuk lansia dosis pertama saat ini telah mencapai 72% dan dosis kedua sekitar 51%. Tova Pradana, JTV, Madiun.